Ajang Piala Bupati Batanghari Kadis Tangguh Award tahun 2024 saat ini menyisahkan 18 kepala desa dari 6 kategori yang ada. Salah satunya Desa Rantau Puri. Ajang Kadis Tangguh Award tahun 2024 menjadi ajang yang bermotivasi kepala desa untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam membangun desa. Ajang Kadis Tangguh Award saat ini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat desa di Kabupaten Batanghari. Salah satu peserta Kadis Tangguh Award tahun 2024 yakni pemerintah desa, Desa Rantau Puri Kabupaten Batanghari. Berbeda dengan peserta Kadis Tangguh lainnya, Desa Rantau Puri mendapatkan tema terdepan. Kepala Desa Rantau Puri Muhammad Hafiz mengatakan pemerintah desa dan masyarakatnya terus berpenah memacu pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Desa Rantau Puri saat ini telah mengalami banyak perubahan secara signifikan dari sisi kemajuan pembangunan, di mana sejumlah fasilitas umum dan infrastruktur telah dihadirkan oleh pemerintah melalui anggaran dana desa. Sebagai salah satu pendukung kemajuan desa dan menjadi salah satu penghasilan tambahan masyarakat, Muhammad Hafiz mengatakan mereka sangat berharap dengan adanya objek wisata di Desa Rantau Puri ini sebagai salah satu ikon yang dapat menopang kesenjangan ekonomi masyarakat, khususnya Desa Rantau Puri. Tim Liputan Cik TV melaporkan.